Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Faizal Reza Gimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Oke pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bagaimana Cara setting jam tangan SKM ya Ini jam tangan SKM tipe 1628 Gimana cara kita setting untuk pengaturan waktunya ya Jadi disini sebetulnya dia ada jam Ini jam dan ini menit ini detik ya Terus disini ada bulan ini ada tanggal dan ini hari TH ini Thursday berarti kan 28 April Thursday Dan ini ada settingan 24 jam ya Jadi kita bisa setting mau 12 jam atau settingan 24 jam Seperti itu Dan untuk tombol disini ini ada tombol like ya di atas sebelah kiri ini tombol like Ini tombol mode ya disini mode bisa altimeter atau apa ya Terus ada apa lagi ya Ini stopwatch ya kayaknya teman-teman ya Oh ini stopwatch nih Dan disini ada tombol start Ini saya gak tau tombol start ini buat apa ya Sama ada tombol reset ya Gimana caranya kita tinggal ini ya teman-teman kita tinggal klik aja Di tombol reset ini klik aja sekali ya Gak usah ditahan klik sekali Nah dia udah pindah tuh kedap kedip ya Tinggal kita setting pakai yang mode ya Mode di sebelah sini Kita setting Kita pindahin nih Nah ini kita mau atur jamnya Misalkan Anggeplah teman-teman pas beli tuh baru Wah jam 2 nih Mau disetting ke jam 12 Berarti tinggal kita klik aja di atasnya ya Untuk nambahin Dan ini nambahin ya Ini gak bisa ngurangin dia Nambahin jadi kalau misalkan Teman-teman ada kelewat Gak apa-apa diulang lagi dari awal Seperti itu Nah ini udah kita setting di 12 ya Sekarang kan jam 12.40 Lalu kita mau pindahin lagi Klik mode lagi Dan ini kita pindah ke menit ya Menitnya misalkan Teman-teman Wah menitnya mau diganti nih Udah tinggal pencet aja Yang atas ini nih Yang start Seperti itu Kita gak apa-apa Kita tekan-tekan aja Tadi 12.42 Kita klik aja sekali-sekali Seperti ini Tab-tab-tab-tab 12.42 Anggaplah 12.43 sekarang lah ya Terus kita mau pindahin lagi ke Pakai mode ya Dan ini adalah Tahun ya teman-teman ya 22 ini ada artinya Tahun 2022 Misalkan teman-teman Ada di angka 1 Atau Ada di angka 21 Atau di angka berapa Atau kelebihan gitu Misalkan 31 Teman-teman tinggal ganti aja Dikembalikan dulu ya Ke 0 ya Ini kalau gak salah Sampai 50 Nah tuh kan 50 berarti 0-0 ya Balik lagi ke 0-0 Kita tinggal setting di Pilih 22 ya Kalau 21 Kenapa 21 itu Nanti teman-teman beda Di tanggal Di harinya ya Harinya itu pasti Pas muncul Kok ini harinya hari ini sih Gitu Jadi teman-teman tinggal setting Disini sesuai tahun Dia sudah Kesave ya Nah ini kita Setting di tahun 2022 ya Lalu kita pindahin lagi Pakai mode Dan ini Untuk bulan ya Kita bisa setting lagi Sampai 12 Bulan Gak ada 13 ya Bulan sampai 12 Nah misalkan sekarang Tanggal bulan 4 Lalu kita pindahin lagi Nah itu Teman-teman bisa setting Nah Ini kita ganti aja tuh Balik lagi Nanti kita Setting ke 28 Nah udah Udah ya Nah ini kalau kita balikin lagi Pakai mode Dia balik lagi ke Yang Pengaturan detik ya Tapi kalau teman-teman Ketik Klik di atasnya ya Yang tombol like Ini teman-teman bisa setting Di settingan 12 jam Atau 24 jam Seperti ini ya Nah ini kan 12.45 ya Atau Kalau mau di setting 24 jam Nanti disini bisa diganti Jadi 0-0 nih teman-teman Nih Nih Tuh Seperti itu Tuh 0-0 0-45 0-45 Berarti jam 12 pagi Berarti jam 12 pagi Sekarang udah jam 12 pagi Seperti itu Udah Kalau teman-teman Mau ganti lagi Kesini Nah dia balik ke 12.46 ya 12.46 berarti Settingan 12 jam Tapi kalau Settingan 24 jam Nanti balik ke Angka 0 Seperti itu Kalau sudah Tinggal kita pencet Reset lagi Misalkan kita sudah Kita pencet Yang reset lagi Disini Sudah Berarti Ini Udah sesuai Settingannya Dan harinya Berarti kan sudah sesuai ya TH ini Thursday Maksudnya Tanggal 28 Bulan 4 Jam 0.46 Dini hari Oke Itu aja Video dari saya Untuk Cara setting Jam tangan SK May Tipe 16.28 Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Like video ini Jika teman-teman suka Dan dislike video ini Jika teman-teman tidak suka Dan Jangan lupa Dukung terus Channel video saya ini Dengan menekan tombol subscribe Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax